Ayo Ting Ting kembali tantang haters, petisi pencekalannya tembus 100 ribu tanda tangan Jagad media sosial tengah dikejutkan dengan munculnya petisi pencekalan Ayo Ting Ting dari dunia pertelevisian Indonesia Tiap harinya petisi tersebut makin bertambah peminatnya hingga berhasil melewati angka jumlah petisi tandingannya Ayo Ting Ting sendiri memang terbilang menjadi salah satu artis yang memiliki banyak haters dalam karirnya Maka dari itu pendengdut Ayo Ting Ting mengaku tak merasa aneh bila kini namanya kembali rame dibahas haters Haters mah dimana aja pasti ada apalagi pekerjaan kayak kita Pasti ada yang suka dan ada yang enggak Ucap Ayo Ting Ting seperti dikutip dari Youtube Intent Investigasi Seolah tak gentar dengan banyaknya hujatan yang datang Ayo Ting Ting pun mempersilahkan para haters untuk membencinya Kalau mau benci saya ya silahkan karena pekerjaan saya sebagai entertain kata Ayo Ting Ting Meski begitu Ayo Ting Ting berpesan agar hujatan tersebut tak usah menjurus pada keluarga serta anaknya Karena menurut Ayo Ting Ting mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan pekerjaan Ayo di dunia hiburan Tapi kalau bisa mah jangan sampai ke anak ke orang tua Karena mereka gak ada hubungannya sama pekerjaan saya Ujar Ayo Ting Ting Sementara itu menurut pantauan dari kami hingga hari ini jumlah petisi blacklist Ayo Ting Ting sudah berhasil ditanda tangani lebih dari 116 ribu orang Jumlah ini setiap harinya terus bertambah hingga pembuat petisi selalu merubah target Angga yang ingin diraih Sementara petisi saingannya berhasil ditanda tangani 23 ribu orang Selamat weekend jangan lupa olahraga Dia udah stand by dari jam Berapa teh? Enggak setengah tujuh Terus baru olahraganya jam segini Karena tadi nungguin aku on fire Jangan lupa guys olahraga Semangat Fighting Terima kasih telah menonton